Intro Artinya memutuskan jalan seperti itu nih kocak yang diambil sama payang Iya, sebetulnya saya gak tau ya Maksudnya bisa dirunding namanya orang itu ya Bisa dirunding, bisa disaling pengertian Tapi kalau memang sudah gak ada pengertian Sudah si istri juga sesuai dengan keputusannya Karena dia memang ada orang tua gitu ya Tapi mestinya kalau memang dia harus merawat orang tua Kalau dia harus menyelamatkan anaknya sudah terkontamin Ini baik, tetapi juga harus mengerti kondisi suaminya Maksudnya kalau ada uang kurang Atau kiriman-kiriman Atau kondisi yang dihadapi suami juga mestinya dibahami Sehingga dimengerti Sehingga dia tidak menjadi beban yang lain bagi suami Karena orang suami istri itu kan sudah seperti dua jiwa yang terikat menjadi satu Satu terbebani yang lain harus merasakan Mungkin ketika Pak Yanto merasa bahwa siswa istri ini juga akhirnya menjadi beban juga Kalau gak mengerti Maksudnya kan ini beban ini harus dibagi Jangan dibebankan Pak Yanto Ini yang mungkin Pak Yanto merasa menjadi berat Sehingga menceraikan ini Kalau itu menjadi yang baik Ya sudah ini sudah menjadi keputusan Kalau saya melihatnya menurut tema saya sih ini gak terlalu besar Besar mungkin Tapi tidak sebesar yang pasus-pasus sebelumnya Misalnya perselingkuhan atau bermaksia Ini juga pengetahuan jawab orang Ini cuma penertian aja Oke Ini keputusan sudah diambil sama Pak Yanto ya Artinya Pak Yanto sudah bisa ambil resiko itu Nah saya mau tanya nih Pak Yanto Kemudian setelah itu menikah lagi atau tetap sendirian? Alhamdulillah Saya sudah menikah lagi Sudah menikah lagi? Istri yang di Jogja tahu mantan istri bapak? Tahu Tahu Anak-anak juga tahu 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 Nah reaksi mereka gimana nih Pak? Anak-anak sih yang Yang dua ini yang di Jakarta Yang dua di Jakarta ini yang perempuannya sekarang udah gak suka lagi Awal mulanya masih suka sama istri sayang ini Masih suka Tapi sekarang sudah tidak suka lagi Sudah dua tahun ini Apa namanya Mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya Semenjak dia bilang Lu udah bukan bapak gue lagi Oke berarti dia sudah pergi dari rumah bapak yang di Jakarta ini Jadi sudah gak ada lagi Udah gak ada Udah gak ada Udah gak tahu Saya juga gak tahu deh kemana Yang jelas dia sudah tidak mau mengakui saya sebagai orang tua lagi Nah kalau anak sudah memuruskan seperti itu Masya Allah Bagaimana ini Pak Ustaz? Ini naldukini Mas Fari Karena anak ini tetap punya kewajiban untuk hormat pada orang tua Kecuali dia diperintah untuk sesuatu yang mongkar Kecuali dia diperintah untuk sesuatu kemusyrikan Itu Tapi anak ini Masya Allah Bagaimanapun orang tua ini tetap Sebetulnya Pak Yanto ini tetap berusaha untuk ajak Untuk bangun Untuk kembali Maka sekali lagi ini anak sudah tertutup mata hati dan perasaannya Sehingga ini sudah tergolong atas duraga kalau seperti ini Dari apa yang dilakukan Pak Yanto nih Ustaz Nilai-nilai Pak Yanto nanti apakah dia masuk lalai mendidik anak Atau bagaimana nih Pak Ustaz? Ya Kalau melihat cerita yang ada ini Ini bagian saya bisa mengatakan Ini lalai dalam mendidik anak Sehingga memiliki apa ya Sudah-sudah berjalan seperti itu Tapi ini menjadi evaluasi bagaimana kita semua sebagai orang tua Bagaimana hubungan jarak jauh Kebahagiaan Tuka saling mengerti antara suami dan istri itu Menjadi sesuatu yang penting dalam mendidik anak Pak Yanto lalu kembali kehidupan rumah tangga sama istri yang baru ini bagaimana? Alhamdulillah sih ya kita biasa-biasa aja Kebetulan istri saya juga ada kok disini Ada disini Ada Saya boleh undang istri Pak Yanto Boleh Boleh Terima kasih Ibu Ranti sudah mau bergabung sama kita di kewakal Ibu Ranti saya mau tanya Ibu Ranti sebelum menikahi Pak Yanto Sudah tahu latar belakang Pak Yanto seperti apa? Alhamdulillah kita waktu saling itu sudah terbuka Sudah tahu artinya kondisi Pak Yanto yang Anaknya tiga, dua bahkan Mohon maaf kalau tadi kita bahas Sepertinya sudah sebuah gitu menyakitkan ya Buat Pak Yanto, Ibu Yanti Terus masih menerima? Iya, karena saya sayang sama dia Sudah menerima dia apa adanya Saya sudah mengerti keadaan dia seperti apa Anak-anaknya seperti apa Ibu Ranti sendiri setelah sudah memindah rumah tangga dengan Pak Yanto Sudah memiliki anak? Sudah, dua Sudah, dua Anak-anak sehat semua Alhamdulillah sehat Yang paling tua kelas penapa? Oh, sudah pada kerja semua Sudah pada kerja Iya Tapi itu dari Pak Yanto atau bawa? Bawa Bawaan dari Ibu Ranti sendiri Ya Anak-anak terima Pak Yanto? Alhamdulillah mereka terima Tapi ini Pak Yanto sepertinya mendapatkan kehidupan baru Tapi bagaimana setelah mendekat ini kehidupan Ibu-Ibu dengan Pak Yanto Apakah ya mudah-mudahan baik-baik saja sih saya ingin dengar terbaik kepada Ibu-Ibu bagaimana? Iya, namanya kita berumah tangga ya Pak Yanto Iya Pasti ada selisihnya Yang paling saya sedih sekali Saya dulu-dulu tuh Pak Yanto masih suka merasa, apa, ngebedain saya gitu, nyamain saya sama mantan istrinya Kalau ribut selalu begitu, saya kamu enggak seperti ini, kamu enggak seperti ini Dan saya selalu bilang, semua orang enggak ada yang sama Inilah saya Yang sana jangan disamain sama saya Tapi waktu itu panjang sekali, harus Pak Yanto harus menerima saya itu panjang sekali gitu Dan lama-lama akhirnya Pak Yanto dapat menerima saya Artinya Pak Yanto disitu gampang marah gitu Iya Pak Ustadz ini Pak Yanto ketika marah, dia selalu membandingkan istrinya yang barunya ini dengan mantan istrinya Iya Etis atau tidak nih Pak Ustadz dalam sisi agama Mohon maaf Pak Yanto, sebetulnya itu sikap yang tidak etis Karena bagaimanapun Pak Yanto sudah memulai hidup baru Pak Yanto juga harus bisa menerima keadaan istri anak-anaknya Dan tidak baik membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru Sudahlah, yang lama sudah tutup buku Yang baru dihadapi yang baik, dihadapi apa adanya Sebaiknya seperti itu Pak Yanto kan tidak ingin mengulang peristiwa yang lama terulang lagi Tidak ingin hal-hal buruk masa lalu tetap menghantui Pak Yanto Nah makanya Pak Yanto mestinya tidak usah mengenang peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu Mulai menghadapi kenyataan yang ada ini Dicari baik Dicari ini Supaya kejadian-kejadian masa lalu yang traumatik Dan akhir itu tidak terlalu Tidak usah terhantui bayang-bayang buruk masa lalu Tapi mencobalah Untuk mengandung sisi positif dari yang sudah ada Pak Ustaz, kira-kira amalan dan apa yang harus dilakukan Pak Yanto Biar dia tetap di istikomah, tetap menjaga rumah tangganya yang baru ini Sakinah mawadawarwaman ya Pak Ustaz Begini, satu Saling pengertian Ujungnya Saling pengertian secara fisik ya Pak Yanto Yang kedua, sering komunikasi Karena saling pengertian itu terbentuk Kalau kita selalu berkomunikasi Ikhtiar batiniahnya Tolonglah Pak Yanto doa itu Doa yang diucapkan para wali-wali ketika menjaga keluarganya Anak keturunannya supaya menjadi orang baik Itu dibaca Supaya anak-anak Pak Yanto Keturunan Pak Yanto Anak-anak ibu Keturunan itu Menjadi keluarganya Tetap itu Keluarga yang tetap baik Itu satu Yang kedua Upayakan Menjaga Membangun Kekuatan spiritual Malam-malam Istri diajak bangun Berdikir Doain anak-anak Anak-anak ibu Pak Ayo kita doakan Anak-anak kita Kita bangun tengah Tadi itu Pak Yanto Kalau perlu dipuasai Anak-anak Dituain Puasa senen gemis Dinyati Bagaimana Supaya anak-anak saya ini Terbuka hatinya Terbuka pikirannya Sehingga bisa kembali ke jalan yang benar Mohon maaf Sehingga kerukunan keluarga menjadi Tercipta Terima kasih Terima kasih Untuk semua nasehatnya Dan juga buat Pak Yanto Sekali berhati Mudah-mudahan ke depannya Dengan suami istrinya Keluarganya Dibina dengan baik Khusus untuk Pak Yanto Saya sih berharap Walaupun anak sudah memutuskan Hubungan dengan Bapak Tapi betul Apa yang dikatakan Pak Yanto Coba terus didoakan Tetap didoakan Pak Tetap didoakan Intinya pernah ada kisah batu Ketika kena ketesan air aja Sekeras apapun Dia akan lobang itu Berlubang akan hancur Bismillah Mudah-mudahan dengan kekuatan Dan sikapnya dengan Bu Ranti Tolong dijaga Karena Bapak sudah bangun keluarga Yang kedua ini Jangan sampai Terunggahin lagi Dan sukaran Dapati Bu Ranti yang baik Seperti ini Terusnya dengan keluarganya Baik Terima kasih Pak Yanto Dan Bu Ranti sudah hadir Dita wakal Mudah-mudahan ini menjadi Pelajaran yang bisa Diambil dari pemirsa di rumah Mengenai kasusnya Dan Bapak Yanto Dan Pemirsa Akhirnya sampai Di sini Tawakal Saya Parikh Hasan Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh